Bukan kalau orang bermaksiat kemudian dulu mana Allah menyentuhkan dia bermaksiat atau akalnya yang memilih untuk bermaksiat Itu pertanyaan yang pertama Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langsung saja Disini ada beberapa pertanyaan Yang agak masih merundel di hati gitu Soalnya belum dapat pertanyaan, belum dapat jawaban Yang pertama mengenai dari tadi penjelasan dari Gusti Allah menciptakan hamba di dunia ini ada yang toat dan ada yang suka bermaksiat gitu Mengenai takdir Allah subhanahu wa ta'ala Allah menciptakan hamba-hambanya dengan variasi yang berbeda Kemudian manusia dibekali dengan akal untuk membedakan dari setan dan juga malaikat Kemudian pertanyaan saya dulu mana bos antara takdir yang ditentukan oleh Allah atau pilihan akal kita gitu Begitu intinya Soalnya kan bukan kalau orang bermaksiat kemudian dulu mana Allah menyentukan dia bermaksiat atau akalnya yang memilih untuk bermaksiat Itu pertanyaan yang pertama Untuk pertanyaan yang kedua Untuk pertanyaan yang kedua Intinya Kan tadi istihad daripada ulama itu menentukan hukum yang berbeda-beda Terus kemudian kita sebagai yang hanya tabik saja mengikut itu Bolehkah Kan dari kata guru saya Kalau hukum fakir itu yang ringan-ringan disebarkan gak apa-apa Tapi yang berat-berat dipakai sendiri gitu Tapi biasanya kan kita kebalikan Yang ringan-ringan soalnya kita tahu ilmunya kita yang pakai Terus kalau ada orang yang tanya Biasanya kita yang kasih jawaban yang berat-berat daripada hukum fakir Jadi yang saya tanyakan Kalau berpindah hukum dari awalnya ikut imam ini terus kemudian ikut imam ini Itu bagaimana? Batasan-batasannya gitu Syukron Baik terima kasih Ini pertanyaan yang ringkas disampaikan cukup panjang Ini langsung dipun jawab Ini tadi hukum itu Saya waktunya tinggal 10 menit Enak saja Nggak saya nanti langsung itu Langsung ke Jogja Kan jadwalnya itu saya memang ke Jogja Baru ini saya ke Jogja naik pesawat Gara-gara format Kemas Buhin Sepanjang hidup saya nggak pernah ke Jogja naik pesawat baru ini Nanti rencananya naik Karena tak hitung kalau pakai kereta Kok bis nggak nggak menangi ngaji di Jogja Jadwalnya ngaji di Jogja nanti jam setengah lima Begini itu pertanyaannya betul tadi Ngawur betul Karena begini ya Masalah kodak-kodar itu kan sudah dibicarakan semua ulama di kitab-kitab Satu kita mengikuti ahlul haqeqah Kalau kodak-kodak sudah dibicarakan Kamu harus diam di situ Karena pertanyaannya gini Kalau kamu orang soleh Dan semoga Anda pelatihan jadi orang soleh Itu melihat Allah sudah menentukan semua itu keren Saya bangga punya Tuhan yang sudah tahu nasib saya kayak apa nanti Saya betapa malunya punya Tuhan yang tak takoi Itu kan ngeri betul Sehingga kalau kamu soleh itu pokoknya bangga Kalau Allah sudah tahu apa yang akan terjadi Nah soal kepanikan kita kan kadang Kok nggak ngerti aku celoko Terus gunanya apa aku soleh Itu kesalahan kita Kita kecewa kalau sekarang-sekarang soleh Kemudian akhirnya tidak Soleh dan akhirnya kita masuk Kecewaan ini namanya khadul nafsi Kita hanya mikir diri sen Sebetulnya kalau kita Ipab danillah benar-benar hamba Allah Tetap bangga Karena punya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi Makanya dibutuhkan kesalian Untuk ngakoni kodak-kodak dibutuhkan kesalian Kalau nggak kriminal betul Maka Syed Khasan Khasan bin Ali Saya hafalkan makalanya itu Di antara aturan iman Harus iman sama kodak-kodak Untuk menunjukkan Innahu layuqso kurhan Walayuh labu kurhan Kata beliau Supaya kita tahu bahwa Allah itu Tidak dimaksiyati secara terpaksa Kamu bisa nggak bayangkan Allah ngeluh gini Sakjani aku rasa seneng maksiat Tapi saya bisa berbuat apa Artinya apa Kalau maksiat dan keburukan Tidak khairihi wa sarihi Minah Allah itu Allah kan kurhan Faham yang saya maksudkan Artinya apa Kita harus berkeyakinan khairihi wa sarihi Minah Tapi kita butuh syariat Lalu setiap orang nakal berkelip Kersani Allah juga masalah Maka diteruskan makalah beliau Wa man hammala dhambahu robbahu Fakat fajar Dan siapa yang menimpakan dosanya Atas nama Tuhannya Maka fakat fajar Dia lakut betul Yang orang zino kuwi Allah kan nggak meluk zino Yang maling kuwi Allah kan meluk maling Yang betul bak-bak kuwi Allah kan tahu betul Terus kemudian kabeh krono Allah itu kriminal betul Jadi makanya orang soleh itu harus hafalannya banyak Supaya niru-niru orang soleh itu Ini kan Anda Ingin soleh tapi pakai akalnya sendiri Itu bahaya dalam agama Karena agama itu harus ada riwayat Makanya beliau menyebut dua kali Siapa yang tidak meyakini khairihi wa syarihi min Allah Maka dia fakat kafar Karena seakan-akan di dunia ini Wa ko'afi mulkihi malah yuriduhu Kalau kamu bilang syar tidak min Allah Berarti wa ko'afi mulkihi malah yuriduhu Di kerajaannya terjadi sesuatu di luar Tapi orang yang menimpakan dosanya Ditimpakan karena Allah Maka fakat Dia lanjut betul Allah tidak ikut maling Tidak ikut zina Tidak ikut korupsi Ini kehendakmu Kalau kamu bisa paham itu Sudah jadi orang soleh saja Kalau tidak Sudah tidak usah dibahas Jadi saya mohon semua yang dengar ngaji saya ini Yang tidak tobat supaya tobat Yang sudah tobat ditambah ilmu Karena biasanya tobat itu Karena tidak mengerti apa-apa Semua mikir Itu makalnya Syed Hasan bin Ali Cucunya Rasulullah SAW Dan itu di amini oleh semua ulama Saya pernah ditanya seorang rektor Tidak terima dosen Tidak terima mahasiswa rektor Tanya Gus yang benar itu jabariyah apa kodariyah Jawaban saya lucu Sementing soleh dulu Kalau setelah soleh Kamu tidak apa-apa Jabariyah atau kodariyah Karena setelah kita soleh Perasaan kita gini Tad daronillah ala sholat Saya bisa berbuat apa Di depan kehendak Sehingga perasaannya orang soleh Ketika mengatakan Al-abdu majbur Adalah mengatakan Asal soleh loh ya Asal soleh Tapi kalau orang itu tidak soleh Dijawab apa-apa saja Merengkel loh Umannya nanti niratau tenang Ma'wah Kodariyah juga sama Ini penting Misalnya ada orang soleh kodariyah Mesti cara berpikir Oh pengirahan kuadil ya Seng sholat digajar suargo Seng zino digajar nerokok Seng orang nyolong digajar suargo Seng nyolong digajar nerokok Kan adil Masuk seng nyolong dilebokno suargo Seng sholat dilebokno Rokok kan jadi lucu Artinya ketika dia kodariyah Juga ingin membaca khidmahnya Allah Bikin atuh Aturan Asal soleh Jadi orang itu setelah soleh Itu bisa improvisasi sendiri Makanya ini pentingnya ayat Yakinna allatina aman Wa'amil sholihat Yahdihim robbuhum Biimanihim orang setelah iman Nanti akan ditunjukkan oleh imannya Untuk mengelola was-wasnya setan Misalnya saya itu termasuk Yang terkenal Terlalu dudang susah Karena saya fanatif Saya punya ibu Saya punya pondok Itu artinya punya kewajiban Yang bisa mengalahkan kewajiban Adalah kewajiban Yang akbar yang lebih besar Jadi mau dudang mahasiswa Ini kan jelas tidak akbar Nanti maksudnya Tarkul wajib Di adli sunnah Wah kriminal saya Membunuhi bapak meninggalkan wajib Demi sunnah Ya jelas ya Jadi kita harus terlatih Dengan bahasanya orang-orang soleh Kalau tidak masalah besar Masalah kuduk kudar Zaman sohabat itu juga Terjadi perdebatan Terus ada yang cerita Ada riwat Iza zukira ashabi fa'amsiku Wa iza zukira al-kudar Fa'amsiku Kedua masalah isbiat figiya Itu enggak apa-apa Emang dari awal furuiyah kan Dari awal furuiyah Kalau menurut istihat Kalau ada mahasiswa tanya Sebaiknya dijawab apa enggak Mungkin sebagian narasumber Sebaiknya dijawab Biar marum Sebagian narasumber Sebaiknya enggak usah dijawab Peng mahasiswa bentuk pintar Kok apa-apa takok Enggak mandiri Itu namanya Istihat Jadi kalau furuiyah itu mungkin Ya ini saya masih punya waktu 2 menit Masih saya ternyata Itu hok tadi yang 50 menit Ternyata Ternyata Siap Terima kasih